Upacara kuningan dirayakan 10 hari setelah perayaan Hari Raya Galungan. Dalam perayaan Hari Raya Kuningan, masyarakat Hindu Bali menyiapkan banten atau sarana upakara untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keperluan sarana upakara tersebut membawa berkah tersendiri bagi penjual perlengkapan upakara seperti Sulangi hingga Tamiang. Tamiang menjadi salah satu sarana yang wajib ada dalam perayaan kuningan kini mulai ramai dibeli. Peningkatan penjualan telah dirasakan pedagang sejak 5 hari terakhir. Demo Sulangi kayak itu kan pengganti penak itu, kalau Galungan dia pakai penak sekarang pakai Yulangi namanya, Sulangi kalau daerah sekitar. Sarana upakara seperti Sulangi dijual 10 ribu per ikat. Tembok 15 ribu rupiah, Pamiang dijual 10 sampai 25 ribu rupiah tergantung ukuran. Memenuhi permintaan saat hari raya kuningan pedagang ini mempekerjakan kurang lebih 70 orang perajin. Usaha penjualan perlengkapan upakara diharapkan mampu menambah penghasilan ibu-ibu rumah tangga hingga perajin janur lainnya. Jipayana Putra Kompas TV, Gianyar, Bali